Assalamualaikum teman-teman Pada kreasi kali ini saya membuat silsilah keluarga besar Dengan berbentuk pohon keluarga seperti ini Simak videonya sampai habis ya Alat dan bahan yang digunakan bisa kalian lihat disini Dan yuk langsung melihat cara pembuatannya Pertama sediakan kertas HVS Kemudian kertas origami Nah kertas origaminya ini akan saya bentuk seperti pohon Kalian bisa perhatikan cara saya membuatnya ya Kita gambar terlebih dahulu pola pohonnya Setelah itu kita gunting sesuai dengan pola yang sudah dibuat Nah hasilnya seperti ini Kemudian kita akan buat batang pohonnya Setelah itu kita tempel menggunakan lem kertas Kemudian sediakan kertas origami Dengan ukuran 4 x 4 cm Lalu kita buat bentuk buah apel seperti ini Buat 5 buah yang berwarna merah 5 buah yang berwarna kuning Dan 3 buah yang berwarna merah muda Dan 2 kertas yang berbentuk segempat seperti ini Lalu kita tempelkan satu persatu Untuk cara menempelkan Dan penyusunannya Kalian bisa perhatikan cara saya di video ya Untuk kertas yang berbentuk buah apel ini Kalian bisa sesuaikan dengan anggota keluarga kalian ya Di sini saya mencontohkan anggota keluarganya Udin Yang dari ayah dan dari ibu Setelah semuanya ditemukan Kita tuliskan kita tuliskan anggota keluarganya di pohon yang pertama keluarga dari ibu Udin Yang terdiri kakek Udin yang bernama Jamal Nenek Udin yang bernama Nani Nah yang bernama Jamal dan Nani ini Orang tua dari ibu Udin Setelah itu ada kakak laki-laki ibu Udin Yang bernama Ismail kemudian di tengah ibu Udin yang bernama Fatima Dan yang ketiga ada adik perempuan ibu Udin yang bernama Aisyah Sekarang kita ke pohon yang kedua Keluarga dari ayah Udin yang terdiri dari kakek Udin yang bernama Kakasi Nenek Udin yang bernama Imas Nah Kakasi dan Imas ini orang tua dari ayahnya Udin Kemudian di bawah ada ayah Udin yang bernama Rahmat Dan kakak perempuan ayahnya Udin yang bernama Nina Setelah itu di sampingnya ada suami kakak ayahnya Udin yang bernama Ranto Nah buah apel yang berwarna merah muda ini Kita tuliskan kakak Udin yang bernama Mutiara Dan namanya Udin sendiri Lalu ada sepupunya Udin yang bernama Dita Kemudian kita beri garis seperti ini ya Jadi terlihat silsilah keluarganya Di pohon yang pertama kakek Jamal dan Nenek Nani Mempunyai tiga anak Salah satunya Ibu Udin Dan di pohon yang kedua Kakek Kakasi dan Nenek Imas mempunyai dua anak Salah satunya ayah Udin yang bernama Rahmat Yang satunya ini menantu ya Ada kesalahan menarik garisnya Seharusnya kita menarik garisnya di bagian tengah buah apel ya Kemudian kita hubungkan Rahmat dan Fatimah Mempunyai dua anak Yaitu Mutiara dan Udin Lalu Nina dan Ranto mempunyai satu anak Yaitu bernama Dita Sepupunya Udin Kemudian kita hias lagi Menggunakan kertas origami Kalian bisa perhatikan Cara saya membuatnya ya Terima kasih kerana menarik garisnya di bagian tengah buah apel ya Terima kasih kerana menarik garisnya di bagian tengah buah apel ya selamat menikmati nah pohon silsila keluarganya sudah selesai gampang kan cara membuatnya terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini semoga videonya bermanfaat dan mohon maaf jika banyak kekurangan jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel ini dengan like, subscribe, komen dan share juga wassalamualaikum selamat menikmati